Bukti jet diduga Syehrini ajak RB ke Eropa pas baru putus dari Luna maya bocor sudah lama ngincer Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Masa lalu Syehrini dan Reyno Barak kini seakan sama-sama dikuliti habis satu persatu mulai terkuak dan muncul ke permukaan Termasuk yang berkaitan dengan Luna maya Sebelum menikah dengan Syehrini, Reyno Barak sempat cukup lama berpacaran dengan artis berdarah Bali itu Santar terdengar jika Syehrini menikung Luna maya dibidapatkan cinta Reyno Barak saat itu Seakan menguatkan hopes.id yang berkesempatan komunikasi dengan salah seorang sahabat Luna maya Mendapatkan informasi terkait hal itu Salah satunya adalah dugaan bukti percakapan Syehrini dengan seseorang Saya DJKT Papa sama My Boyfriend Preparation My Big Concert Tulisnya seperti dikutip hopes.id Tim hopes.id coba menanyakan mengenai tangkap layar percakapan tersebut terutama sosok yang disebut Papa Yaitu Real Nomor Budeh Papa itu si Lauret Jawab Aruni Koyura salah seorang sahabat Luna maya Kece itu ya Pak R.B. Reyno Barak bungkasnya menjelaskan isi chat tersebut Terlihat dalam pesan itu waktu percakapan yang terjadi pada September 2018 Sedangkan diketahui bahwa Reyno Barak dan Luna maya mengakhiri hubungan asmara keduanya pada Agustus 2018 Gua dugaan jika Syahrini telah lama menanam benih dengan Reyno Barak saat masih dengan Luna maya Mau modif kalau jadi ironis Syahrini dituduhin edit fotonya sendiri dan gagal Bukan Syahrini namanya kalau tidak mendapatkan perhatian keduanya dalam setiap kebuatan dan aktifitasnya Bekipun pamurnya sudah mulai reduksi dunia hiburan Syahrini merupakan istri Reyno Barak tetap mendapatkan atensi dari para latihan di media sosial Uniknya perhatian kepada Syahrini tidak hanya berasal dari para penggemarnya Melainkan ada juga yang berasal dari para hatersnya Hampir semua hal yang berkaitan dengan istri Reyno Barak tersebut dikomentari di sejumlah akun media sosial Dan bahkan komentar yang diberikan terkait dengan hal kecil yang selama ini lukut dari pantauan publik Seperti halnya yang terdapat dalam salah satu unggahan di akun Instagram Action Lee Will Never Die beberapa waktu lalu Akun tersebut mengunggah foto Syahrini yang sedang berposter di tengah lapangan tenis Dengan jeli akun tersebut memperhatikan detail foto tersebut Dan hasilnya foto itu diduga telah diedit sedemikian rupa Agar penampilan Syahrini terlihat lebih ciamis dari biasanya Namun ternyata hasilnya disebut jauh dari kata sempurna Asli akun tersebut selalu memberikan sejumlah kesalahan dalam penelitian foto itu Itu yang benar ukuran kaki yang mana ya Satu bayangan kecil kayak lidi Yang satu kayak gedebong pisang tapi foto kakinya kecil tulis akun tersebut Nikita Mirzani diduga bongkar trik lecik Syahrini agar dinikai Reyno Barak dan sentil hal haram ini Artis fenomenal Syahrini diduga rela melakukan trik lecik agar bisa dinikai oleh Reyno Barak yang tak ayal menjadi pemberitan panas Termasuk Nikita Mirzani yang turut memberikan pendapatnya Diduga ia mengetahui awal mula kedekatan antara Syahrini dan Reyno Barak jauh sebelum menikah Hal itu diungkap Nikita Mirzani di depan publik yang menimbul jika Syahrini rela melakukan trik lecik demi bisa dinikai oleh Reyno Barak Dengan melakukan hal haram ini sebelum menikah Nikita Mirzani tak mempik jika dirinya memiliki informan yang melihat Syahrini Pergi berdua ke Jepang pada bulan Juli saat si pria diduga masih menjangkauan dalam lindung maya Hal tersebut dibongkar Nikita Mirzani di acara yang dibantu pengacara kondang hak mantari sebagai beberapa tahun lalu Yang menyebut jika pelantung lagu maju mundur cantik ini melakukan trik berdua ke Jepang meski belum ada status pernikahan Teman Nikita ada yang lihat mereka berdua ke Jepang bulan Juni 2018 Beber Nikita dikutip hobs.id Melihat Syahrini yang lebih dipilih dinikai ketimbang nuna Pengacara kondang ini pun tak memungkiri jika wanita yang terhabis apa inches itu Daya pikatnya lebih oke sehingga membuat Reyno memilihnya untuk dinikai Dua-duanya teman saya tapi yang sanak pacaran 5 tahun Dan yang ini beberapa bulan pacaran langsung nikah Berarti pemikatnya hebat saya tariknya oke Bapak Hotman Paris Bukan Nikita Mirzani jika tidak meluai kontroversi Seperti saat memberikan pendapatnya tentang hubungan dua sosok kontroversial tersebut Ia merasa raku jika Inces dan Reyno hanya menjalin kedekatan singkat Hanya dalam waktu beberapa bulan saja sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah Menurut Nikita mah gak mungkin Dekatnya cuma sebulan dua bulan gak mungkin Kalau sampai begitu mah udah lama memang papar Nikita Ia pun menyebut Syahrini dan Reyno telah lama main belakang dari Lina Maya Sebelum akhirnya benar-benar putus dan Inces menyesal perhubungan hingga akhirnya menikah Mereka main belakangnya udah lama lanjut Diketahui jika Reyno Barak menganggap putus dengan Lina Maya pada Agustus 2018 silap Setelah itu ia pun gejar dikabarkan dengan Syahrini hingga akhirnya resmi menikah pada Februari 2019 Pernikahan dikelar secara intim di Tokyo Jepang tanah kelahiran Reyno Barak Berita tersebut pun menjadi pemberitaan besar dan viral di berbagai media tanah air Hingga dan tetap membekas diingatan netizen hingga kini Sementara itu Syahrini dan Reyno Barak terus menjalani kehidupan romantis berumat tangga Hingga menginjak usia ketiga tahun dengan bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton